Kabupaten Bondowoso dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi terbaik di Indonesia, bahkan dunia. Banyak kopi asal Bondowoso yang laku keras di pasar domestik nasional. Bahkan kopi Arabica Bondowoso berkualitas super bisa menembus pasar ekspor. Lazimnya, ekspor kopi berbentuk setidaknya Green Bayan atau kopi kering siap panggang pro-astet. Ada juga yang sudah ro-astet dan dijual kemasan. Namun alih-alih menjual Green Bayan. Ternyata mayoritas petani kopi di Kabupaten Bondowoso menjual dalam bentuk haes basah. Haes basah adalah kopi yang telah dikupas kulitnya, kemudian dicuci dan dijemur sehari. Sukamto, Ketua Kelompok Tani Maju II mengaku lebih memilih menjual haes basah daripada berbentuk Green Bayan. Sedangkan untuk menjadi haes kering saja dibutuhkan waktu lebih lama antara Juli 10 hari. Apalagi untuk mencapai level Green Bayan. Berdasarkan informasi, poptan kopi yang menjual haes basah biasanya ditampung oleh eksportir melalui kepanjangan tangannya di Bondowoso. Mereka membeli kopi haes basah petani, kemudian mengolahnya kembali hingga menjadi Green Bayan sebelum akhirnya dijual ke luar negeri. Ada beberapa, tangan kanan, eksportir dari luar daerah yang telah memiliki gudang kopi di Bondowoso. Di antaranya PT Sari Makmur Tunggal Mandiri, Medan, PT Indocom Citra Persada, Lampung, PT Varion, Bandung, PT Orion, Medan, dan PT Olam, Singapura. Puluhan petani itu bisa memproduksi kopi haes basah mencapai 300 ton per tahun. Harga jual kopi Arabika haes basah tahun ini memang diakuinya sangat merosot dibandingkan tahun 2023 lalu. Andi Wijaya, seorang petani sekaligus pengolah kopi di kecamatan Sukosari menyebut, masih banyak petani tidak menjual Green Bayan. Faktor kedua, sebab mayoritas petani belum memahami betul bagaimana mengolah kopi Green Bayan yang diminati pasar besar bahkan ekspor. Menurut Andi, dari ribuan petani kopi di wilayah sumber uringin, hanya sebagian saja yang menjual Green Bayan dan bisa menembus pasar ekspor. Untuk harga jualnya berapa, Pak? Rp35.500 itu turun 7. Genda sampai kembali. Dijualnya ke? Ke Indocom. Ke Indocom. Ke Indocom. Ada kemitraan berarti ya? Tidak ada kemitraan. Jadi, ya, apanya, kalau kan ke Indocom kan itu kan beli kualitas. Macam-macam, kalau terlalu kering, nanti bisa, harga bisa dilihat kualitas. Untuk harga sendiri perbandingan dengan tahun lalu? Seperti apa? Enak tahun lalu. Enak tahun lalu, banyak yang dibuat. Oh, gitu ya. Kalau dulu, berapa tahun lalu? Dulu itu Rp35.000. Bisa Rp42.000. Baru tuji bisa Rp37.000 dulu. Kalau sekarang? Sekarang turun, jadi sekarang tinggal Rp32.500.000 dulu. Penyebabnya apa, Pak? Penyebabnya informasi dari teman itu tidak bisa meluarkan barang itu. Yang dari pusat. Siap. Nama lengkap? Nama lengkap saya Sukanto. Kelompok, kita animasi dulu.